Kalami selama 3 minggu 3 minggu Cukup diletakkan disini Gak apa-apa Harus di bawah naungan Harus di bawah naungan Tidak terkena panas langsung Dan tidak tergenang air Karena hujan gak masalah Asal gak tergenang Karena untuk habitat arsinya Kata itu terkena hujan langsung Tapi biasanya memang terlindung Nah ini Ini istilahnya apa mas? Karatinami Ini tadi hasil kata Yang kita pungut dari lahan Masih seperti ini Kita karatina alami Selama hampir 3 minggu Kita bisa taruh disini Caratina alami selama 3 minggu Cukup diletakkan disini Gak apa-apa Harus di bawah naungan Harus di bawah naungan Tidak terkena panas langsung Dan tidak tergenang air Kena hujan gak masalah Gak masalah Asal gak tergenang ya Karena untuk habitat arsinya Juga kata itu Terkena hujan langsung Tapi biasanya memang terlindung Nah ini Ini istilahnya apa mas? Karatina alami Karatina alami Jadi menyesuaikan habitat aslinya Dibiarkan seperti ini Setelah menutup semua Seperti Kulitnya coklat itu ya? Baru bisa diambil Bisa diambil Bisa untuk disimpan di Suhu ruang Soalnya jarangnya Tanamnya masih 6 bulan lagi ya? Masih 6 bulan lagi Kita taruh di Rak-rak seperti ini Cara karantina Bibit kata Ini yang sudah mulai dari lahan Diambilin itu ya? Jadi ini musim ini? Musim ini Ini diambilin Terus kita taruh di rak-rak seperti ini Kalau yang segini ini Sekilo isi berapa ya? Sekitar 150 150 Harganya sama? Harganya sama 200 Per hari ini 230 Per 27 Maret 2021 Harganya 230 Kalau yang kecil Yang isi 300an 300an itu berarti sekitar segini Sekitar segini 300 300 segini Ini Seklereng ya? Seklereng Itu harga berapa? Sama? Sama Yang paling membedakan itu ketika ini Isinya segini ini mas Yang isi berapa? Seisi jagung ya? Yang kecil Nah ini harga berapa ini? Sampai 500 ribu Sekarang 500 ya? Isi bisa seribu? Bisa 700 sampai seribu 700 sampai seribu Harganya 500 ribu 500 ribu Per 27 Maret 2021 Isinya bisa 700 sampai 500 700 sampai 500 Ini sistemnya gini Kalau untuk Biar awet sampai bulan September ya? Ya Beberapa juga sudah ada yang bertungas Ini yang agak jelek Ini contohnya yang agak jelek Gimana jamurnya itu mas? Jamurnya ini gini loh Ini kalau karantina belum sempurna Itu seperti ini Ini hati-hati yang gini ya Ini berjamur begini ya? Jamur putih seperti ini saya sendirikan Ini menular gak? Ini menular Oh jadi harus disendirikan ya? Harus sendirikan Tidak Tidak dijual Nanti dibiarkan Kita tanam sendiri Bedanya ini sama yang bagus nih Clear Clear Nih yang bagus itu clear Bening begini Kalau yang jamur begini Jangan dibeli Apalagi yang begini Siap-siap ngempos ya Nah Ini bagus Ini yang sudah tertutup mas Kok ini masih bisa betul mas ini? Ini sampai musim depan masih bisa ini? Ini bisa Sampai Oktober bisa Ini apakah perlu dipolyback enggak ya? Enggak Kalau kata Ini tidak perlu dipolyback Tapi kalau spora Memang kita harus molyback Kalau kata seperti ini Biasanya berani masuk lahan Tapi karena ini Kondisi masih Curah hujan tinggi Kita gak berani Paling nanti kita nunggu Agak curah hujan turun Sudah ada yang bertunas Ini 27 Maret 2021 Saya masih ada punya Stok kata yang Bertunas Ini bibit ini Kata anti musim Kata melawan musim sebenarnya Ini ada yang bertunas seperti ini Ini kata Kalau kata umumnya masih seperti ini Ini kata musim ini ya? Iya Sudah ada yang mulai mau tumbuh lagi Ini bawahnya menggunakan apa ini mas? Ini menggunakan seperti jaring nilon Jaring nilon bisa Ayakan itu pasir bisa ya? Ayakan pasir bisa Tapi kan itu cenderung lancik mas Bisa melukai dan bisa menimbulkan bekas-bekas Kalau ini kan lentur Kalau gasi paranet ya sama ya? Iya sama Ini ada sekitar Tiga kentalan Tiga kentalan ya? Ini duit ini Tiga kentalan sudah duit ini Ini kalau pesen silahkan hubungi mas Bambang langsung Di nomor tadi Tiga kental nih Yang ready baru sekarang Besok masih banyak lagi Durman Sempurna Durman Sempurna Luar biasa umbinya Ini kalau bisa jadi begini berapa musim mas? Ini tiga musim Ini tanaman tiga musim Sepora Ini nanti ditunggu sampai warna kuning, merah Kalau sudah merah ini nanti bisa jatuh sendiri Kalau sudah jatuh sendiri itu nanti dikeringkan Pulitnya mengelupas Dan nanti yang isinya bisa menjadikan umbi F1 Umbi yang berkualitas Kalau yang ininya mas? Habis ya? Umbinya ini nanti bisa dimanfaatkan menjadi umbi produksi Umbi produksi yang dari sepora ini kandungan glukomanannya sangat tinggi Karena sudah melalui tiga musim Ini kandungan glukomanannya tinggi Bisa juga ini setelah dipangkas Ini bisa jadi bibit Ini untuk jadi bibitan lagi bisa Bisa tumbuh sepora lagi ya? Bisa Tidak tumbuh sepora Kalau sudah dipotong ini Dia akan tumbuh daun Daun ya? Kata lagi Kata lagi Ini bibit yang bagus F1 ya? F1 Bibit unggul Tapi ya lama ya mas Kalau dari Lama Ini tiga musim mas Ya kan tiga musim Dan pembesarannya tidak harus Besar gitu Yang kecil pun sudah bisa jadi sepora Ini berarti jadi sudah tiga musim kali ini? Sudah tiga musim Balu pun kecil ya? Iya Dan untuk perakarnya bisa dibedakan sama yang tadi mas Iya Kita bisa lihat ini bedanya Perakaran umbi sepora tidak semasif tidak sebanyak dari umbi yang berdaun berkapak Perbedaannya ini ya? Iya Jadi kalau yang sepora itu rambutnya sedikit lah intinya gitu ya? Dia tidak mencari sumber makanan seperti akar aktif seperti ini Tidak Cuma sedikit Cuma beberapa lelei kalau ini banyak ya? Banyak Dan ini dicabut ditanam lagi masih bisa hidup ya? Tidak masalah Tidak masalah ya? Dan bibit sepora juga harganya mahal ya? Harga per kilo hari ini bibit sepora Rp25.000 Per kilo Ini berarti per kilo itu utuh dari umbi sampai atasnya ini per kilonya Rp25.000 Harga per hari ini 27 Maret Jadi kalau ini ditimbang pada semisal 7 kilo ya itu 7 kali Rp30.000 Kalau ini jadi kira-kira kalau yang besar itu jadi berapa ratus biji mas gitu? Kalau 1 kilo biasanya umbi sepora yang sudah kering 1 kilo itu isi sampai Rp6.000an Rp6.000an bibit Jadi berapa gini mas? Berapa pohon ya? Sekitar hampir 40-an mas 40 pohon ya? Iya Dan harganya kalau sudah jadi biji sepora mahal ya? Rp1.200.000 Rp2.200.000 Sekarang? Harganya hari ini bibit sepora yang sudah kering isi Rp6.000an Rp5.600.000an Rp1.200.000an Tapi kalau sepora namanya polybag dulu ya? Iya Harus polybag kecil-kecil itu dulu Nanti kalau sudah tunas kedua dia baru dipindah ke lahan budaya seperti tadi Terima kasih Alhamdulillahiratbilalamin 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 Alhamdulillahiratbilalamin